Intro Hi guys, this is Megalody Effect and welcome back to my youtube channel Oh my god, akhirnya ini adalah part 1 Jadi disini sesuai request karena tuh Emang aku agak telat sebenernya Ini kayak ng-uploadnya, tapi ini aku udah tau Ini tahun 2002 dan yang paling kalian tunggu-tunggu Itu adalah review aku Jadi aku bakal ngebahas kayaknya 3 part ya Yang pertama ini yang bakal sesuai nama kontennya Aku hari ini bakal membahas Best Skincare 2021 menurut aku Lydia Fang Dan mungkin nanti akan ada 2 part lagi Which is aku akan sebutin Best Cushion atau Best Makeup Sama Best Lip Product 2021 versi aku Oke guys, jadi untuk kali ini Aku sebenernya udah ngerangkum, sortir beberapa produk yang sering aku pake Dan emang cocok banget buat kulis dan badan aku Kenapa skincare dan body care aku satukan dalam konten ini juga And anyway, sebelumnya kalo misalnya kalian belum tau Emang skincare itu, itu tuh cocok-cocokan Nah disini aku akan bilang Kalo tipe jenis kulit aku Itu aku disini adalah Kulit aku itu adalah kombinasi Dimana aku berminyak di bagian T-zone Terus udah gitu di pipi aku Dan di pipi aku ini itu dia kering Sedangkan di dagu aku itu tuh Dia tuh lebih ke berminyak jadinya Jadi ya lebih kombinasi Dan kadang-kadang emang a little bit kulit aku sensitif Jadi kalo emang kurang cocok memakai satu produk skincare Dia tuh biasanya beruntusan, break out Dan biasanya paling sering itu merah-merah Selain itu yang aku concern disini adalah Indis 2022 Itu umur aku 32 Jadi aku lebih, khusus buat perawatan skincare aku Aku lebih yang suka yang ada anti-agingnya Nah untuk anti-aging, jadi aku suka banget sama satu produk itu Namanya retinol Tapi nanti aja kita akan udah kupas untas Karena aku udah rangkumin 2021 And anyway ya FYI Aku cuma mau infoin aja kulit aku Kondisi kulit aku terutama di kondisi 2022 ini Jadi meskipun kalian jangan cernah mentah-mentah ya Karena kan setiap jenis kulit orang itu beda-beda Jadi belum tentu yang cocok di kalian Cocok di aku Dan yang cocok di aku Belum tentu Tau-tau tiba-tiba kalo aku udah bilang bagus Nanti kalian pake Itu kayak mungkin tau-tau beruntusan gak cocok itu Makanya that's why kalo menurut kalian Kalian yang mempunyai kulit kayak aku Yang kadang-kadang berjerawat, jerawat hormon gitu Atau kombinasi berminyak dan sensitif Ini aku akan sertakan Plus anti-aging yang penting banget nih Sebenernya anti-aging itu Kadang-kadang orang suka mikir Kayaknya kalo pake produk anti-aging Itu bagusan umur 30 ke atas No Jadi dimulai dari 22 aja Kalian harus invest Untuk memakai kulit skincare yang anti-aging Which is retinol Tapi nanti aku udah selesai Aku udah pernah bahas tentang si retinol ini Karena syarat pakenya juga agak sedikit ribet Which is nanti aku akan sertakan semua di bawah Dan untuk setiap produk-produk ini Aku akan jelaskan kenapa aku suka Dan efeknya apa di kulit aku Karena mostly produk yang skincare yang aku udah pake ini Itu aku udah pake kurang lebih 1 tahunan Bahkan ada yang mungkin 3 tahunan gitu Jadi ya gitu aja So let's do it Oke first adalah Aku bakal kasih ya Ini yang untuk produk pertama Ini adalah toner Avoskin In fact kalian bisa liat ya Ini udah kayak mau abis gitu loh Kalian bisa liat gak sih udah tinggal dikit banget Ini aku pake untuk ini Itu tuh kurang lebih Karena aku Biasa tuh kondisi skincare regimen aku Biasanya Senin Rungu Jumat Itu aku pake produk yang beda-beda gitu Nggak setiap hari sama Jadi ini kurang lebih Satu botol gini Itu tuh kurang lebih tahan kayak 5 bulanan di aku Dan ini aku kenapa suka Avoskin Miraculous Retinol Toner Karena tuh dia merupakan toner retinol Tapi gak bikin kulit kering aka Nyaman dipakai setiap hari Emang ini kayak aku pernah pake One week straight Dan kulit aku itu gak bikin kering Karena dia ada campuran niacinamide Ada retinol juga Peptide dan pomegranate Dan asal kalian tau ya Kalo misalnya retinol dicampur sama peptide Itu bagus banget Dia tuh merupakan powerful combination Yang bener-bener super Bikin super anti-aging Jadi kayak bener-bener Kalo kalian pakai secara teratur Ini tuh bisa menyalarkan Garis-garis halus dan keriput di wajah kalian Karena ini udah terbukti banget Aku I've been a retinol user for maybe udah jalan ke 2 tahun ya Dan aku merasa ini aku umur 32 Ini tuh kayak aku belum ada keriput sama sekali Bukan belum ada garis-garis halus sama sekali Jadi ya aku bakal terus pakai Mungkin pakai retinol Kombinasi sama peptide Di umur aku Mungkin sampai mungkin 40-50 Nah buat kalian yang gak tau cara pakai retinol Kalian bisa klik di bawah linknya Karena pakai retinolnya aku udah jelaskan Secara kupas tuntas Bagaimana cara pakainya untuk kalian yang pemula Dan aku sukanya ini dibandingkan tonat biasa Minusnya adalah dia teksturnya sedikit lebih tebal Karena dia tuh mungkin kandungannya agak lebih banyak ya Dan 3% niacinamide Ini menurut aku bagus juga buat kalian Yang agak sedikit berminyak Karena niacinamide ini gunanya Dia tuh menormalkan Sistem Kalo gak salah Menormalkan Untuk produksi minyak di wajah Jadi lebih gak terlalu less minyak Dan ya aku suka Dia pas dipakai di wajah Itu tuh gak terlalu lengket Jadi langsung nyerap gitu di wajah Yang kedua ada dari Scarlett Ini Agne Essence Toner Yang buat Agne prone skin Kenapa aku Masukkan one of the This toner as a my skincare regimen Karena ada beberapa saat Dimana aku tuh selalu berjerawat Di daerah dagu Karena biasanya aku mau Main sebulanan gitu Jadi jerawatnya tuh selalu di tempat yang sama Di sini Atau kadang-kadang tuh dikit-dikit di sini Nah ini tuh aku gak pakai Sebagai toner utama Tapi ini tuh fungsinya banyak banget Dia bisa multifungsi toner ini Pertama Dia bisa memakai tangan Dan kayak tap-tap gitu Dan kedua Memakai kapas As a daily toner Dan yang ketiga Kalian bisa kayak pakai kapas tipis gitu Kalian bisa pakai kapas tipis Terus kalian pakai as a mask gitu Kayak di compress Kayak kurang lebih 5-10 menit Dan yang biasa aku lakukan Kenapa ini masih awet banget Baru segini Karena aku tuh biasa Memakai ini Sebagai Kalo misalnya ada jerawat Aku kayak pakai tuang di kapas Dan aku kayak Tap aja Kayak diemin Kurang lebih 10 menit Dan udah gitu Aku lepas udah gitu Biasanya Ini karena dia tuh yang enaknya Adalah Ini ada efek mentolnya Mint Jadi dingin banget Dia bikin Kalo misalnya buka kalian kayak Pulang Panas-panasan Kalian pin maskeran Kalian gak ada masker Kalian bisa pakai ini nih Pakai ini Ditempel ke seluruh wajah Dan wajah kalian itu Langsung jadi Dia ada cooling effect sensation Langsung kayak relax Jadi kayak Pokoknya enak deh Dia dingin gitu Kayak di freezer gitu Dan yang aku suka Biasanya kalo aku compress 5 menit Ini jerawat yang kayak gini Besok tuh langsung mateng Akal langsung pecah gitu Jadi ini aku rekomend Di dasin banget Buat kulit kalian Kalo yang kulit kalian Rada jerawat yang udah mateng banget Ini di compress Besoknya tuh langsung cepet banget Sembunyanya Dan ini Kalo buat kulit berminyak Ini bagus banget Tapi aku gak Maka ini di seluruh wajah aku Karena tuh Dia efeknya Narik ini ya Narik kayak minyak Jadi aku takutnya terlalu kering Jadi dan aku ini juga Gak pake teferit Jadi ini aku suka Sebagai Complementary toner Yang ketiga Kita beralih ke serum Ini ada dari bumi Ini buat aku sih Yang bener-bener Emang udah Menurut aku Aku udah Pake retinol Ini merupakan Kandungan tertinggi Yang retinol Yang ada di Indonesia Dia tuh kalo gak salah Retinol itu Dia tuh kalo gak salah Retinolnya 2% Tapi dia bukan Retinol yang bener-bener Queer retinol Jadi dia ada Mix with Honey, Walpensi Terus ada peptid Dan ferulic acid Jadi bukan pure retinol Dan aku merasa Ini aku gak pake tiap hari ya Dan ini bukan buat kalian Yang baru mencoba Memakai retinol Karena memakai retinol itu Dia tuh harus paling dose Paling kecil dari 0,5 Baru naik 1 1,5 Baru 2 gitu Dan ini kalo gak salah Retinolnya ini Paling tinggi The highest in Indonesia Which is 2% Nah aku udah pernah bahas Tentang kupas tuntut retinol Nanti aku akan sertakan Di bawah Supaya kalian harus nonton Dan biar ngerti loh Cara pake retinol itu gimana Kenapa aku masukin Ini ke Best 2021 Skincare alaku Karena ini aku pake Cuman Satu minggu Itu hanya 3 kali Biasanya aku pake Past weekend Ini tuh retinol Agak keras di wajah Karena biasanya Apalagi buat kulit kalian Yang berminyak Ini bagus banget Biasanya kalo Aku pake ini malemnya Ini gak boleh dipakai Pas pagi hari ya Kalian kudu Wajib pake ini Malem hari only Dan gak boleh tiap hari Dan pakenya aja Biasanya tuh hari segini nih Aku pakenya tuh Hanya segini aja Ini bener-bener dikit banget Dan kalo pake ini tuh Rasanya agak A little bit stinging Dan juga ada cara pakenya Biasanya kalo untuk pake ini Aku gak boleh memakai Kombinasi Yang ada retinol Dengan kandungan Active which is salicylic acid Atau yang bikin exfoliating Jadi kalo aku pake retinol ini pun Aku memakai Tonernya yang untuk Melembabkan kulit Yang jadi yang ada Toner yang ada yang Hyaluronic acidnya Dan abis ini pun Aku memakai Moisturizer cream Yang ada kandungan Hyaluronic acid Yang super melembabkan Dan juga ada Peptidnya Jadi dia dikombin Sama retinol itu bagus banget Ini cara pakenya Udah tadi dikit aja Terus aku pakenya Juga ada caranya lagi Gak boleh mengarah ke bawah Jadi bener-bener harus Di blend Gak boleh kayak dikucek-kucek gitu Karena ini Takutnya bikin Ngelupas ya Jadi harus bener-bener Pelan-pelan Dibawarkan secara merata Udah gitu Biasanya paginya Aku berasa Langsung kulit aku Agak sedikit kering Tapi somehow glowing gitu Jadi aku Biasanya kalo buat kulit T-zone Ini bagus banget sih Di kulit aku Dan aku merasa Enak banget nih Kalo abis pake HPA Retinol Serum ini Dia tuh jerawat aku Langsung cepet Kempes cepet Kuarnya dia narik jerawat Keluar gitu loh Dan menurut aku ya Ini buat harga kayak gini Ini kalo gak salah 200-300 ribu Dan udah gitu Ini Pakenya seminggu 3 kali Sampai sekarang Udah hampir 1 tahun Ini belum abis sama sekali Dan aku sukanya Dia gak dibuka Jadi dia bener-bener yang kayak Ini ngelock di dalam udara banget Karena kan dia pencet dikit-dikit Jadi udaranya gak ada yang masuk Jadi dia gak ada Oksidasi gitu Karena disini Dalam sini tuh gak ada udara Jadi ini Si bumi HPA Retinol ini Aku sarankan buat kalian Yang udah biasa memakai retinol Dan di atas umur 25 Ini bagus banget Pakai ini Next Buat kalian yang udah sering nonton Konten aku Pasti kalian udah Ini ya Udah Sering banget aku kalo makeup tutorial Aku pake face base-nya Skincare regimen Sebelum Melanjutkan makeup Skincare regimennya itu Aku pake Sea Shadow Ultimune Power Infusing Concentrate Let me tell you Ini merupakan Rasnya dari temen-temen aku Yang makeup artis Biasanya kalo Biasa mereka tuh Makeupin klien Untuk kayak makeup bridal Mereka tuh selalu pake ini Jadi tuh Ini tuh Dipakai Sebagai Dia tuh Tick banget nih Aku akan kasih liat kalian Tuh Ini dia Konsentratnya Tick banget Tapi pas di apply Ke tangan Eh ke wajah Dia tuh ada Memberikan efek Bikin memperhalus kulit Gitu guys Dia ada efek kayak bikin lapisan Which is Dia bikin smooth skin texture Emang sih harganya Wow banget That's why Ini sekali lagi Aku akan sering Kasih tau ke kalian Skincare itu kalo ada harga Tapi ada kualitas Ini emang mahal banget Tapi ini biasanya Aku gak pake buat tidur Karena ini terlalu melembabkan Takutnya aku terlalu breakout Jadi kalo aku pake ini Itu kalo aku emang mau Makeup-an aja Karena dia bikin skin texture aku Super smooth Dan makeup jadi tahan lama Jadi dia bener-bener Ngelock makeup gitu kan Kalian harus tau ya Buat makeup yang bagus Skincare-nya itu Harus Fondasi kulit kalian Itu harus bener-bener Alus Dan juga harus bener-bener Di Di skin care prep banget Ini salah satu Rasi aku Buat bikin makeup yang flawless Tahan lama Dan skin texture-nya Alus banget Jadi ini Buat kalian Kalo ada budget lebih Aku saranin Apalagi buat kalian yang suka makeup Ini skin care regimen-nya Kalian harus masukin ini Si Seido Ultimune Power Infusing Concentrate Sebagai One of the skin care Buat kalian pake makeup Guys Masih beralih ke Ini bukan serum Ini namanya Facial Oil Serum Mungkin kalian udah bosen kali ya Liat aku ini Mulu ini Yang aku Rekomendasin ke kalian Ini karena Awalnya Aku tuh udah tau Si Bio Beauty Lab Itu tuh dari awal banget Dia approach aku Dulunya tuh endorse ya Dulu endorse Dan dia tuh bener-bener yang kayak masih Aku inget banget ya Bio Beauty Lab tuh Ngechat aku DM aku ini Di Instagram Dia tuh Yang masih Followernya tuh 10 ribuan Udah lama Dia tuh packagingnya belum Kayak gini nih Aku inget banget Dulu tuh sebelum aku Kenal Bio Beauty Lab Aku tuh sering pake Facial Oil Yang kalo beli di Sephora Atau beli di Sephora luar negeri Itu tuh harganya Sejutaan 1,5 Kalo gak salah Yang luna-luna itu Since ada Bio Beauty Lab Aku gak perlu kali lagi Ini cuman kayak paling segini 200 ribuan Dan kalian mendapatkan Kayak kurang lebih 15 ingredients Kalo kalian beli di luar negeri Itu tuh kayak Mungkin di total Harganya 1,5 juta Jadi ini bener-bener Budget buy banget Dan kenapa aku Rekomendasiin ke kalian Ini kalo udah ditotalin Dari aku awal-awal Memakai Bio Beauty Lab Gak hanya di muka Aku pake ini Buat badan Buat campuran foundation Terus juga Yang paling aku sering tuh Buat campuran Body lotion ya Ini abisnya juga disitu Karena Menurut aku Body lotion yang Karena aku pake Mau body lotion apapun Itu tuh Bikin kulit aku lembab Tapi besok Pas aku bangun Di ruangan berase Kulit aku tetep kering Tapi Since aku campurin ini Ke body lotion ini Udah mungkin abis 8 botol ya Total ya Aku pakein ini Dia tuh ada resepnya Aku pakein ini Tiga tetes ke body lotion Apapun Emang hasilnya Gak bakal langsung keliatan ya Tapi Aku merasa kayak Waktu itu aku pernah Cerita ke kalian Di story Kalau rumah aku Pernah diserbu Kutu loncat Dan kaki aku itu Digigitin kutu Kalian tau ya Kalo kaki digigitin kutu itu Bekasnya tuh Kalian tau ya Bekasnya susah banget ya Ini aku pake ini Si Bio Beauty Lab ini Aku campurin ke body lotion aku Tiap hari Selama 2 minggu Dia tuh udah hilang Kayak 80% Nah jadi Aku bener-bener Rekomendasiin banget Kalo misalnya Kalian yang merasa Kayak aku Pake body lotion aja Gak cukup Body lotion yang Disini kita Bukan bahas body lotion Yang harga 400 ribu 500 ribu Of course Body lotion 500 ribu Pasti ada berapa Dia kandungannya Super moist banget Jadi kalo misalnya Body lotion kalian Kayak Nivea Kayak Mungkin Citra Mungkin yang cuman 30-20 ribu Yang Vaseline Kalian pengen upgrade Kayak body lotion mahal Harga 300 ribuan Kalian tinggal tambah Tiga tetes ini Dan aku jamin Ini semua kayak stretch mark Kalian yang bekas-bekas Ini itu kayak Bekas-bekas hitam-hitam Tuh kayak aku nih Ini udah gak ada hitam-hitam lagi Itu hilang Tapi kalian harus sabar Karena mungkin Baru kurang lebih Kalo kalian pakainya Secara teratur Kurang lebih 6 bulanan Kalian bakal liat ya Hasilnya kulit kalian gimana Jadi ini menurupakan Super rekomendasi aku Buat facial aware Yang bisa dicampur ke manasha Next kita beralih Ke serum mata Untuk serum mata Karena kalian tau ya Ini sebenernya agak bahaya sih Aku suka sesuatu yang Berbawa retinol Karena aku udah merasakan Hasil nyata Meskipun Gak hanya Bentar ya Untuk memakai retinol itu Harus butuh kesabaran yang tinggi Karena hasil baru terlihat Itu biasanya 6 bulan pertama Kalo di aku 6 bulan pertama Biasanya baru keliatan 6 bulan pertama Tapi semakin hari Nanti kalian bakal liat Hasilnya setelah Kalian berumur gitu Mungkin kayak kalian Mungkin ada last kerutan Daripada orang yang gak Memakai retinol Dan itu juga ada Sudah ada scientific result Yang research Yang bener-bener ada hasil Kalian google aja Bisa retinol before after Dan itu keliatan hasilnya Orang yang memakai retinol Dan tidak memakai retinol Biasanya yang memakai retinol Itu kulitnya lebih halus Dan lebih mudah Karena retinol itu Membantu Memangsang pertumbuhan Kolagen dalam Kulit kita Ada di muka kita Terutama Dan ya ini aku Menjatuhkan pilihan ini Di bawah Buat under eye serum aku Karena si Elsa skin ini 5 in 1 eye Senseal night serum ini Dia tuh gak hanya Menyambarkan Dark circle Terus dia juga bikin Apa sih? Dibikin itu menghaluskan Kerutan Di sekitar area mata kalian Karena Kandungannya ada retinol Sekali lagi Dan peptids Kenapa tadi aku bilang Retinol dan peptids Itu adalah adik kakak Kayak soulmate gitu lah Yang kalau dikombinasikan Itu bagus banget Buat fight aging skin Dan udah gitu Dia selain Dua holy grail ingredients itu Dia juga ada vitamin C Yang untuk mencerahkan Terus red algae Ada stem cell apple Terus hyaluronic acid Buat melembabkan Jadi Kalau misalnya ketika retinol Ada hyaluronic acid Di dalam Skin care ingredient tersebut Dia tuh akan fight Atau bikin kulit kalian Biasanya kalau orang Mau pakai retinol Itu tuh Efeknya adalah Kering Tapi karena ada hyaluronic acid Dalam skin care itu Jadi tuh Kulit kalian ya rasanya Biasa aja Karena dia ada Counter ingredient yang Melawan keringnya Side effect yang disebabkan Oleh retinol Which is Chaluronic acid Jadi kenapa aku suka Memakai ini tiap hari Pas malem Karena dia ya udah Melembabkan Terus Menyambarkan Dark circle aku Dan juga Keretan Jadi that's why Dan Maka ini tuh juga irit banget Sampai sekarang 6 bulanan Gak habis Sampai sekarang guys Jadi Ini udah mau habis Bener-bener udah mau habis Tapi karena aku suka banget Jadi I'm gonna report case it Biarpun gak dikasih brandnya Ini first ini kemarin Dikasih brand Tapi yaudah I'm loving it Pokoknya kalian harus Pakain ini mau kalian Nomor 21 juga gak masalah Karena Untuk skin care Anti-aging itu Kalau bisa sedini mungkin guys Kecuali kalau kalian 16 atau 14 Aku gak rekomendasikan Skin care anti-aging Tapi kalau 21 ke atas Aku udah mulai Merekomendasikan Skin care anti-aging Buat kalian Itu ini Kalau buat mata Selanjutnya buat Agnes Pot Gel Bukan gel sih Agnes Pot Treatment Ini ada dua produk Yang akhirnya aku bakal Rekomendasin ke kalian Karena Biasa kalau aku muncul jerawat Jerawatnya itu langsung gede Kayak jerawat batu Dan aku gak mau Setiap aku jerawat batu Aku harus ke klinik Buat suntik jerawat That's why Setelah Semuanya Dari berbagai macam Bla-bla-bla-bla-bla-bla Aku Tes-tes Apa yang terbaik Which is Aku jatuh kepada dua pilihan Ini pertama ada jar tes Pot Treatment Lotion Ini udah botol keempat aku Karena itu dia bagus banget Buat nih ya Bayangin ya kalian Ini jerawat batu Ini kemarin tuh belum Kalian lihat ya Kalau jerawat batu Kalian gak treat Biasanya dua minggu Tiga minggu Dia masih ada Nih ini kemarin jerawat batu Baru dua hari Ini udah keluar matanya guys Aku pakein ini tiap malam Dan kalau aku mau keluar Aku pakein Red Tox Powder Ini tuh Dia tuh harganya Cuma Rp90.000 Dan ini adalah Dupenya Mario Badesku Yang Rp365.000 Dan ini Ini adalah produk Korea Namanya So Natural Red Tox Powder Dan ini agak kresi Yang ini Rp195 Tapi kenapa Aku rekomendasin ke kalian Yang si Red Tox Powder Ini Karena ada dimana Aku keluar itu Cuma pengen pake sunscreen Gak pengen pake makeup Kayak kalo oloraga Tapi aku males Orang melihat Jerawat aku Yang gede banget Yang merah-merah Nah ini solusinya Jadi dia adalah Concealer Tapi kalo dikocok Dia ada obat jerawatnya Jadi at the same time Dia bikin Yang merah-merah jerawat kalian Jadi gak ada warnanya Karena itu conceal But at the same time Dia tuh juga Ngobatin jerawat kalian Jadi Kenapa pas aku pake ini Dia tuh Kayak agak pedes-pedes Di kolis Kalo kalian tau lah ya Pake spot powder ini Spot treatment lotion ini Rasanya look pretty-perty Nah ini juga sama Tapi bedanya Kekurangannya adalah Si Red Tox spot powder ini Hanya ada satu warna Dan warnanya itu putih banget Tapi bisa aku akalin Aku ter-ter-ter-ter-ter dikit aja Jadi kayak Yaudah cuman menyamarkan aja gitu Dan yang enaknya adalah Kalo misalnya aku lagi jerawatan Aku pake concealer ini Terus Pake concealer ini dulu Dan aku pake cushion Jadi tuh dia memberikan Lapisan Sebagai conceal Dan juga mengobati Kan kalo misalnya kalian jerawatan Dipake makeup Yang ada Takutnya iritasi Dan besoknya jerawat Lebih gede Nah aku pake ini dulu Supaya dia ada lapisan Dan bisa mengobati jerawat Baru aku pake cushion guys Jadi ya Ini beneran solusi aku Kalo keluar kemana-mana Kalo lagi jerawatan Gitu Oke Next kita beratli Maybe ke sunscreen first ya Untuk sunscreen yang pertama Nah ini kalian udah tau ya Aku udah pernah buat kontennya Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel Kenapa aku suka sama ini Karena pertama ini cocok banget Buat kulit kalian Yang sensitif Karena biasanya aku kan Gampang merah-merah Sejak pake ini Dia tuh Gak bikin kulit aku merah-merah Dan bahkan kalo kemarin tuh Aku pake kulit aku yang kemerahan Langsung meredah pake ini Dan kenapa aku suka Dia tuh gak bikin Ada white cast Dan ini bentukannya gel Kalo kalian mau liat Aku udah review lengkap Kupas-tuntas Tentang si Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel ini Di bawah Kalian bisa liat kontennya Dan ya ini aku akan review singkat aja Ini aku rekomendasiin banget Buat kulit kalian Yang super beninyak Dan sensitif Karena pas pake ini Dia bentukannya gel Dia langsung menyerap ke kulit Dia gak ada white cast Dan dia juga gak lengket Dan somehow Dia ada efek tone up Tapi tone upnya Bukan kayak tone up Yang bikin putihan gitu loh Dia bikin kulit kalian Tiba-tiba anti kusam Pantesan aja Ini masuk Best Sunscreen 2021 Dan produknya itu Sering sold out Di Azarin Officialnya Jadi kalian harus Kebanyakan cari Di reseller official Yang kecil-kecilnya gitu Dan harganya juga murah banget Gak sampe 100 ribu Untuk buat segede gini Dan anyway Ini aku lagi demen Karena dia gak lengket Jadi kalo untuk keluar-keluar Dia aku lagi demen Pake ini Ya itu aja Karena bikin kulit aku Biarpun gak pake makeup Gak kusam Jadi ya somehow It's just my skin But healthy skin Jadi that's why Untuk sunscreen Aku merekomendasikan Azarin Produk Local Sebagai base sunscreen 2021 Sedangkan Untuk kalian Yang males touch up Sunscreen ini Kalo kalian ada budget lebih Kenapa Aku merekomendasikan Sunscreen spray Dari Dr. Oki Ini Karena aku udah Kurang lebih Coba 5 brand Sunscreen spray Itu semuanya Baunya gak enak Bikin wajah aku lengket Dan I don't know Kayak ada bau-bau Kayak bau-bau gas gitu Nah ini Dia tuh sunscreen spray Tanpa Dia tuh sunscreen spray Gak ada bau Dan dia tuh Gak ada white cast Dan yang aku suka Kenapa Biasanya Kalo aku di luar Jadi aku pake ini dulu Nanti kalo misalnya Aku udah di luar Kayak aku udah merasa 3 jam lebih di luar Aku touch upnya Pake sunscreen spray ini Apalagi kalo aku udah pake make up-an Aku males pake cushion lagi Karena kan kalo ditimpa-tipa gitu Takutnya bikin puffnya kotor Aku pake sunscreen spray ini Karena ini tinggal kayak semprot Nih Kalian liat ya Ini udah semprot Dan aku suka Dia tuh kayak air Dan rasanya kayak Suiting banget Kayak dia adem Gak ada bau sama sekali Dan kalian bisa liat ya Dia tuh healthy glow Gak ada white cast Somehow dia bikin muka aku Kayak pake Pake setting spray Tapi yang dewy-dewy Tapi bukan dewy banget ya Nanti lama-lama dia hilang juga Dia agak sedikit melembabkan Tapi bukan melembabkan Yang bikin dewy efek Tenang aja Ya pokoknya kalo kalian suka Yang praktis Aku rekomendasikan Dr. Oki Pratama sunscreen spray ini Cuman harganya agak sedikit mahal Untuk ukuran Kayak ini SPFnya 25 Dan ini beratnya Dan ini ukurannya 60 mili Kalo gak salah Harganya 200 ribuan gitu Jadi agak sedikit pricey Tapi aku bisa jamin ke kalian Kalian mau pake ini Sehari 3 kali Touch up terus Apa-apa Ini gak bikin jerawatan Karena ini bener-bener Cocok buat kulit sensitif Next Kita beralih Sebenernya ini setting spray Tapi kenapa aku masukin Ini ke skincare Karena dia adalah Lebih ke skincare Tapi bisa dipake buat Setting spray Ini namanya Kika Makeup Saver Ini dari Brand Korea Dan ini kenapa aku Sebenernya aku baru pake 2 minggu ini Kenapa aku suka Masukin ini ke Best Skincare 2021 Alaku Karena dia tuh Selain Sebagai Ini adalah spray Yang bikin kulit kalian Calm down Seketika Jadi si Kika ini Kemarin aku tuh sempet Kayak tiba-tiba Kulit aku somehow Aku pengen review makeup kalian Tapi kulit aku itu Alergi Aku inget banget kemarin Jadi pas kulit aku Alergi Aku semprotin ini Dan ini tuh semprotinnya Itu beda ya Dari Dari makeup Kayak Satin spray lain Atau kayak Spray lain Dia tuh spraynya kayak Miss embun loh Ini dia tuh kayak gini Kalo aku semprotin ya Tuh Itu tuh kayak Bener-bener fine Miss gitu loh Kalian sebenernya Dua kali semprot aja Dia tuh udah nyebar Ke Seluruh wajah kalian Dan ini Langsung calm down Pas aku kemarin Kayak alergi gitu Jadi aku bisa langsung Lajuk pake makeup Dan ini kalo misalnya Kalian kayak Pake ini setting spray Dan ini aku merasa Makeup aku Itu tuh awet banget Dia tuh juga Agak sedikit Menghaluskan tekstur kulit Jadi sebelum ini Bisa dipakai Sebelum kalian Bermakeup Jadi setelah Moisturizer Setelah sunscreen Kalian pake ini Sebagai awal-awal Makeup base-nya Ini tuh dia bisa Bikin ada lapisan Yang nanti Kalo kalian pake cushion Itu tuh bikin Tekstur kulit kalian Jadi halus banget Dan ini aku belinya Kalian bisa beli di Carice Nanti aku akan sertakan Linknya di bawah Jadi ini kalo misalnya Kalian memakai Kulit kalian sensitif Berjerawat Berminyak Ini pake ini Ini aku rekomendasiin Sebagai makeup base Dan juga setting spray Karena dia bikin Makeup Yang ada skincare Ingredient hybridnya Oke Untuk Night creamnya Aku mungkin Hanya akan memilih Satu Which is ini adalah The Alba Dan aku akan Menambah nih Barusan Ini Ini aku telat Jadi aku akan Kombo ini dari The Alba Ini pertama adalah The Alba First spray serum Ini kalian udah tau ya Ini udah botol keempat aku Bahkan aku kemarin Sempet dikirimin brand Satu botol lagi Ini aku kasih Ke mertuaku Dan dia juga kayak Pas pake di Belanda Itu kan Belanda Kayak panas banget Dan udaranya kering Dia langsung spray-spray Dia sampai fotoin aku Ini bagus banget Bahkan ketika kalian Ke Eropa aja Gak pake makeup Ini spray-spray-spray Dia tuh gak bikin kulit kalian Muka kalian kering Karena ini bener-bener Melembabkan Ini biasanya Ada history-nya The Alba Ini sering dipakai Pramugari Buat di pesawat Karena di pesawat Itu kan dingin Dan bikin kulit kering Mereka pake spray ini Dia tuh bikin kulitnya Plumpy seharian All day Jadi kayak moist-moist Glowing-glowing itu Jadi kalo misalnya Kulit kalian Kalian liat Orang-orang korea Pramugari korea Kulitnya kayak Dewi-dewi banget Meskipun di pesawat Gak keliatan capek Seharian Mereka tuh pake ini Nah ini kalian Ini tuh Dia tuh Merupakan serum Toner Moisturizer Face mist All in one Jadi kalo misalnya Kalian lagi Aku biasanya waktu Ada dimana saat Aku males banget Pake skincare We've been there Dimana kita kayak Udah pulang Udah capek banget Udah males cuci muka Ya well Cuci muka Tapi udah males pake serum Yang 7-7 Embel-embel skincarenya Aku cuma abis cuci muka Dan aku pake ini Terus aku look Pake moisturizer Atau night cream That's all Pagi-paginya kulit aku Tetep Ya udah tetep moist aja Nothing happen Gak kekeringan Gak tau apa Ini kalo Adalah merupakan Kayak SOS aku Kalo aku udah males I'm males banget Pake skincare Kalo udah capek banget Ini Dan kalo keluar-keluar Keluar negeri Aku dulu suka Nyimpen ini Karena apalagi Buat winter itu Aduh winter tuh Kalo kalian keluar negeri Winter yang zero Zero temperature Itu tuh Kalian kayak kering banget loh Kalo kalian gak pake Skincare yang Extra lembab Itu tuh Aduh pokoknya Gak ini bisa bikin kering banget Ini aku selalu simpen Dimana-mana Kecuali kalo misalnya Kalian keluar negeri Winter ini harus banget Ada ini Sedangkan Untuk si Ampul balm ini Aku sarankan Ini kalian pakenya malem aja Ini udah aku bikin kontennya Nanti aku insertakan di bawah Ini aku Kupas suntas Produknya ada Alba Semuanya Ampul balm ini Kandungannya adalah White Truffle Dan dia tuh Juga ada peptide Peptide Kenapa aku Pake peptide cream ini Karena dia bagus banget Ketika aku combine Kalo aku mau memakai serum Yang ada kandungan retinolnya Dan dia juga ada Kayak dia Teksturnya sebenernya Gak aku rekomendasikan sih Buat kulit kalian yang berminyak Karena teksturnya tuh Kental dan tebel banget Dia bener-bener very very Moisturizing That's why aku pake ini Pas aku memakai retinol si bumi Dan dia tuh ada Very lifting effectnya Kalian bisa liat Ini udah mau habis loh guys tuh Dan ini tuh kayak Tahan mungkin Sekitar 4 bulan Atau 3 bulan Dan ini belinya aja Harus straight From Korea Tapi mereka udah jual Ini di Lazada Jadi over shipping Dari luar negeri Ini harganya kalo gak salah Kalo gak discount 1 juta setengah Dan kemarin tuh lagi discount Jadi cuma 400 ribuan Ini aku super rekomendasikan banget Buat kalian yang umurnya 30 ke atas Dan kalo kalian suka memakai retinol Ini eye creamnya Bener-bener very 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 great combo Karena dia ada lifting effectnya Bisa bikin kulit kalian kenceng juga Gitu And the last one is Ke produk bibir Ini aku masukin Emina Watercolor Lip Serum Ini yang aku pake Di bibir aku Warna 04 Warna 04 itu namanya Haze Haze itu gak ada warna Actually Tapi dia tuh ada tintnya Yang bikin kayak Pinky-pinky gini With a hint of glitter Nah aku udah pernah Review ini Baru Kalo gak salah Satu minggu yang lalu Kalian bisa liat Di Youtube aku Namanya Emina Watercolor Lip Serum Aku review ini Semua 4 warna Dan aku Udah pake kemarin Before afternya 4 hari Jadinya dimana Gimana di bibir aku Ini gak Jujur aja Aku merasa Ini gak terlalu melembabkan Karena kalo untuk malem Aku memakai Lip balm Lip balmnya Biasanya dari Purol Kalo gak dari Nivea Ini aku pake Kalo aku lagi Mau ke gym Atau gak Mau keluar Cuman pake sunscreen Gak pake makeup Ini kan Aku memunyai Bibir yang pucat Jadi kalo gak memakai Lip cream atau lipstick Itu tuh kayak orang sakit Kayak orang mau mati Pokoknya Aku memakai warna 04 ini Karena kalian bisa liat Ini kalo Kalian liat ya Kalo memang misalnya Aku pake makeup Pake ini tuh Terlalu plain Tapi Kalo kalian gak pake makeup Pake ini Itu tuh kalian berasa Kayak disulam bibir Karena aku merasa Kalo kalian pake Continuously Pake ini Selama 4 hari Berturut-turut Bibir kalian akan Lebih cerah Dan dia tuh ada warnanya Jadi kayak biar Jadi kayak biar pun Kalian lupa pake Apalagi kalian pake tiap hari Lama-lama kalo kalian Makan itu tuh Bibir kalian jadi gak Pucat Jadi ada warna Kayak orang sulam bibir Tapi ini bedanya Ini praktis Dan harganya juga Murat 30 ribu aja Jadi kenapa Aku memasukin ini Kategori skincare Bukan kategori makeup Karena menurut aku Ini lebih dicocokkan Serumnya Buat dipakai Tanpa makeup Ketika kalian Bare face Kemana-mana Jadi ya Yang ini aku Rekomendasikan Kalian harus beli Ini Ya begitulah Jadi sudah Akhirnya Aku udah nge-review Best skincare 2021 Alah aku Lydia Fag Nah ini Di bawah Aku tulis Dimana link Aku membelinya Semuanya Supaya kalian bisa Beli juga And ya guys Anyway Aku penasaran Setelah aku Aku sampe Capek ngomongnya gitu Anyway guys Aku penasaran Dari semua yang aku bahas Skincare Kira-kira kalian udah Pake yang mana Atau kalo kalian mau Coba Kira-kira yang cocok Buat kulit kalian Yang mana aja Kalian bisa komen Di bawah ini And ya Ditunggu Untuk Aku bakal Bahas Base makeup 2021 Sama lip cream 2021 Alah aku And ya guys Anyway Ini Thank you guys For watching Sebelum Mengakhiri video ini I say Selamat Tahun baru Ini udah 2022 sih Jadi Ya anyway Ya udah gitu aja Thank you guys For watching See you guys On my next YouTube video And jangan lupa Comment and like And ya Jangan lupa subscribe Kini to my YouTube video And Instagram aku LydiaFank Underscore In the end of this video Thank you guys for watching Dadah Bye